Dengan menyebut nama Allah Tanpa terasa kita saudara Sudah hampir satu tahun kita berada di dalam suatu keadaan Satu zaman yang menurut pandangan kita tidak dalam keadaan normal saudara Satu tahun kita sudah Kita hidup dalam situasi dan kondisi Seakan-akan kita hidup sempit sekali dalam kehidupan ini Padahal kita berada di dalam satu dunia yang begitu luas Tapi sempit sekali kita saudara Tumbuh di dalam hidup kita sekarang ini Penuh kerasa takutan kita Penuh rasa keresahan kita Penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran kita Suuson kita kepada orang Kita hidup di dalam satu keadaan yang amat sangat meresahkan dan mengkhawatirkan kita saudara Sempit kita untuk beraktifitas maaf ini Sempit kita untuk bekerja Sempit kita untuk berusaha Sempit kita untuk berdagang Bahkan sempit pula kita untuk beribadah Maaf Jangankan kita untuk beribadah Salaman saja kita takut saudara Kita berada di dalam satu zaman Yang Allah sedang memberikan teguran dan cobaan kepada kita Dan ternyata bukan hanya kita yang merasakan saudara Bukan hanya istri dan anak-anak kita Bukan hanya komplek kita Bukan hanya lingkungan kita Bukan hanya kota, bangsa dan negara kita Tapi tidak kurang dari 220 negara mengalami hal yang sama Allah berikan sebuah teguran dengan sesuatu yang amat sangat kecil Saking kecilnya tidak tampak dengan mata kita saudara Tapi ternyata yang kecil ini Melumpuhkan semua aktivitas kita Allah berikan sesuatu yang amat sangat kecil Yang tidak terlihat dengan mata yang zahir Tapi ternyata tidak ada yang bisa untuk mengatasi ini saudara Mana tenaga nuklir kita Mana teknologi kita yang canggih Mana ilmu-ilmu yang kita bangga-banggakan itu Mana harta dan kekayaan kita Mana jabatan dan kedudukan kita Mampukah kita menghentikan ini Ternyata sampai detik siap ini saudara Kita tidak mampu untuk melawan itu semua Lalu bagaimana sikap kita Sebagai seorang mu'min Menyikapi keadaan ini saudara Maaf Wajib buat kita percaya tentang adanya corona ini Karena dia adalah khulkun min khulkillah Dia adalah makhluk Dia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Wajib buat kita untuk mempercayai tentang adanya Wabah ini saudara Dan kita orang yang beriman Maaf Sikapi ini semua dengan bijak Tidak boleh kita sebagai orang yang beriman Menyikapi ini semua dengan rasa takut yang berlebihan saudara Seolah-olah tidak ada Allah Seolah-olah tidak ada tempat kita untuk bersandar Yang doif Yang tidak punya kekuatan apa-apa Kita juga wajib untuk berikhtiar Tidak boleh kita menganggap remeh ini Tidak boleh kita menyepelekan ini Kita tidak boleh menganggap kecil permasalahan ini saudara Dan hanya satu saat ini yang bisa kita lakukan Hanya bisa sekedar memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Hanya itu yang baru bisa kita lakukan Karena belum ada satu ilmu yang bisa menghentikan teguran Allah subhanahu wa ta'ala ini saudara Solusi untuk keluar dari tempat ini Allah sudah memberikan jawaban dalam Al-Quran Kata Allah dalam Al-Quran Jikalau saja penduduk negeri ini Mau bertobat kepada aku Kata Allah Beriman dan bertakwa Kepadaku Kata Allah Aku akan angkat wabah ini Dan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi saudara Dekatkan diri kita kepada Allah Jangan jauh kita kepada Allah Sandarkan diri kita kepada Allah Kalaulah saat ini kita belum pernah bangun malam Ayo kita menangis di waktu malam saudara Minta sama Allah Itu obat yang paling terkuat buat kita Yang kedua Ya ayuhalladhina amanu Tubu ilallahi taubatan nasuhah Hei orang-orang yang beriman Bertobatlah kalian kepada Allah Dengan taubat yang sebenar-benarnya Allah datangkan ini Bukan untuk membunuh umat manusia Allah turunkan wabah ini Bukan untuk mematikan umat manusia Tapi Allah datangkan ini Untuk memberikan satu ultimatum Satu teguran Satu peringatan Bahwa dunia ini ada yang punya Dunia ini ada yang miliki Dunia ini ada yang menciptakan Jangan engkau lupa kepada Sang pencipta dunia Mudah-mudahan Allah memberikan Taufik dan hidayah kepada kita Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita Sehingga kita bisa menyikapi ini Dengan bersandarkan diri kita kepada Allah SWT Dan kita berharap mudah-mudahan bangsa kita Lingkungan kita, negeri kita Diangkat wabahnya oleh Allah SWT Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan ibadah Sebagaimana biasanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT Dan akhir hayat kita dalam keadaan khusnul khatimah Inna ahsanal kalam Wa'abyanal nidham Kalamallahu al-malikil al-lami zil-zalali wal-ikram Wa bi-kawlihi yahtadil muhtadun A'udhu billahi minasyaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi khusrin illa Ila al-lazina amanu wa aminu salihati Watawasaw bilhaqi Watawasaw bilhzab Barakallahu liwalakum filqur'anil azim Wanafa'ani wa'iyyakum bima fihi minal ayat wa zikri al-hakim Watakabbala mini wa minkum tilha watahu Innahu wa zami'u al-alim Amin